Kita awali informasi pertama pemirsa pelaku pencurian sepeda motor di Kota Semarang berhasil diamankan satreskim forestable Semarang. Aksi pelaku terekam kamera CCTV dan memperlihatkan pelaku mendorong dan menyimpan sepeda motor di area parkir rumah kos tempat pelaku bekerja. Inilah aksi Nur Sahid 40 tahun warga limbangan Keopaten Kendal saat membawa kabur sepeda motor yang terparkir di SD Negeri Pulustaran, Kejamatan Tembalan, Kota Semarang. Pelaku mencuri motor dengan cara mendorong hingga di area parkir kos tempatnya bekerja. Di hadapan petugas tersangka mengaku hilaf, awalnya dirinya berniat untuk sholat Jumat namun setelah melihat motor dalam keadaan tidak terkunci, muncul niatan untuk mencuri. Saya jujur Pak, sebenarnya saya mau Jumatang, tapi kilang gitu langsung ngambil terus tidak Jumatang Pak. Itu buat dorong kemana? Di kos-kosan Pak, tempat saya kerja. Rencana mau bawa apa-apa ini tuh? Rencana saya mau pakai sendiri buat ini Pak, buat beli setiap hari, buat beli makan, buat beli apa gitu Pak. Tidak ada motor Pak? Tidak ada motor. Saya kerja di pulisan Pak, jaga kos-kosan. Saya seorangnya memanggil pak kual kunci Pak. Bisa? Iya bisa. Bayar berapa tuang kunci? 100 ribu Pak. 100 ribu dapet vario ya. Berdasar laporan korban dan rekaman CCTV, tim Resmob Satreskipur, Stapes Semarang langsung melakukan penyelidikan. Alhasil pelaku berhasil ditangkap di rumah kos tempatnya bekerja sebagai penjaga. Yaitu pelaku, pelaku memakirkan sepeda motornya di SD Bulusan. Pada saat itu korban akan memaksanakan sholat Jumat, memakirkan kendaraan di SD tersebut tanpa dikunci setang. Dan kemudian datang pelaku mengecek setir sepeda motor, ternyata tidak dikunci setang. Akhirnya dibawa dengan cara didorong, dituntun. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan satu unit sepeda motor yang diparkir di area kos. Atas perbuatannya, pelaku dicerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Hendi Nogroho, Semarang TV